Pol Tracking kembali melakukan survei atas dinamika politik di Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Februari, Maret, dan April 2023 menunjukkan Erick Thohir memiliki elektabilitas paling tinggi sebagai cowah pres. Pol Tracking melakukan simulasi terhadap 20 nama dan Erick Thohir keluar dengan nilai tertinggi yakni 16,3%. Disusul Sandiaga Uno 14,8%, Ridwan Kamil 12,2%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 7,2%. Direktur Eksekutif Pol Tracking Hantayuda menyatakan elektabilitas cowah pres banyak dipengaruhi karena kerap disebut partai-partai politik. Erick Thohir kerap disebut PAN, sementara Sandiaga Uno oleh P3, dan Ridwan Kamil yang sering disebut usai masuk ke Golkar. Selain itu, elektabilitas Erick Thohir terbilang cukup stabil, bahkan cenderung mengalami kenaikan walaupun tipis. Sejak Oktober 2021 hingga April 2023, elektabilitas Erick Thohir terbilang cukup stabil. Saya kira ada panggung-panggung politik semuanya. Pak Erick Thohir selain BUMN, ketua PSSI mungkin juga menjadi variable sosialisasi yang beririsan dengan isu-isu politik. Pak Sandiaga Uno juga cukup kencang dinamika politiknya, apalagi sekarang isu-isu akan masuk ke P3 ya. Erick Thohir sering disebutkan oleh PAN, Sandiaga Uno sering disebutkan di P3, Ridwan Kamil sempat masuk Golkar, dan cukup tinggi juga perolehannya. Sementara itu, menurut Hanta, untuk Cawapres semakin mengerucut pada tiga nama, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan. Hanta menilai kondisi itu akan membuat peran sosok Cawapres menjadi semakin tinggi.